selamat menikmati melakukan setting suara pemasangan kabel atau pemasangan twitter di gedung wallet demikian juga ketika kita merakit rangkaian kabel-kabel di ampli dan sumber tenaga ampli tersebut sebenarnya banyak masalah yang bisa muncul atau kesulitan yang ditemui teman-teman ketika melakukan pekerjaan perakitan atau perawatan dari jaringan sound di gedung wallet salah satunya adalah masalah yang muncul di sambungan kabel hal ini seringkali terjadi lilitan atau sambungan kabel terkadang lepas karena kurang baik lilitannya atau kita tidak tutupi kita tidak melapisnya dengan penutup yang kedua sering terjadi konslet antara sambungan kabel karena kita tidak tutup atau perkatnya lepas penutup dari sambungan kabel tadi lepas yang ketiga terjadi pelapukan atau kondisi kabel itu aus dan airnya rapuh dan putus di lilitan sambungan tersebut putusnya lilitan sambungan itu dikarenakan ketika kita menyambung itu ada keringat-keringat tangan kita yang membuat kabel atau kawat menjadi korosi dan mudah putus karena mulai bekarat dan sebagainya apalagi jika kita menggunakan kabel yang kualitasnya sangat rendah menutup sambungan kabel ini memang pekerjaan yang cukup ribet apalagi di gedung wallet sangat banyak sambungan-sambungan kabel tergantung dari banyaknya jumlah twitter yang kita pakai di dalam gedung wallet pemakaian isolasi disambungan kabel untuk penutup ini juga terkadang menimbulkan masalah baru ketika lilitan dari isolasi tadi terlepas dan ada lem di lilitan isolasi tadi wallet terkadang menempel di isolasi tadi atau biasa kita sebut lock band itu wallet terkadang kita lihat ada juga yang menempel disitu dan tidak bisa lepas ini juga menjadi masalah kasihan karena wallet terlilit di isolasi yang kita gunakan di sambungan kabel tersebut akan tetapi lilitan atau sambungan-sambungan kabel tetap harus kita tutup agar jaringan itu awet lilitan atau sambungan kabel itu memiliki daya tahan yang lama karena terlindungi dari kotoran-kotoran yang bisa membuat korosi dari baja kabel atau kawat yang kita gunakan ini adalah salah satu contoh yang bisa saya perlihatkan untuk menutupi sambungan-sambungan kabel atau memberi keamanan dililitan baik pada twitter maupun pada sambungan kabel keamanan 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 selamat menikmati ya teman-teman ini dikenal atau disebut juga dengan selongsong bakar istilah umum yang biasa digunakan di toko-toko elektronik perlengkapan untuk elektronik spare part nya ini biasa disebut selongsong bakar mungkin ada istilah lain di wilayah lain tapi kami menyebutkan selongsong bakar ini yang digunakan untuk menutup sambungan kabel setelah kabel disambung dimasukkan ujung dari sambungan baru dibakar dan dia mengikat menutup jadi penutup dari kabel yang sudah terbuka kita tadi menutup lilitannya ini fungsinya cara kerjanya bisa teman-teman lihat di video berikut ini kita perhatikan bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar dari selongsong bakar agar benar-benar melekat di sambungan kabel selongsong bakar ini bisa teman-teman dapat atau beli di toko-toko penjualan spare part elektronik toko kabel ataupun toko-toko bangunan nama atau istilahnya mungkin bisa berbeda-beda tetapi secara umum dikenal dengan nama sebutan selongsong bakar yaitu untuk menutup sambungan kabel atau dilitan kabel dijual dalam bentuk gulungan atau meteran dan nanti bisa kita potong pendek-pendek untuk kita gunakan ya demikian cara kerjanya kita perhatikan setelah ditutup dipasang selongsong bakar ini dipanasi dengan api kita bisa gunakan korek gas dan airnya selongsong bakar ini langsung mengikat merapat di kabel melengket rat di kabel selanjutnya kabel-kabel kita bisa rapikan dengan baik agar kita terlihat bekerja dengan baik penampilan di gedung kita juga terlihat nyaman jika jaringan kabel kita pasang dengan baik dan rapi demikian tutorial saya kali ini semoga bisa memberi pencerahan buat teman-temannya jika teman-teman menyukai apa yang saya sampaikan melalui channel ini silahkan subscribe dan selalu dukung channel ini agar saya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya Tidi Arci dari Swat Channel salam sukses produktif dan salam swat buat semua selamat menikmati selamat menikmati